Intro Indonesia tengah berupaya mengembangkan ekspor ke negara-negara non-tradisional salah satunya ke Arab Saudi melalui penandatanganan nota kesepahaman antara berbagai pihak diajang bisnis forum di perhalatan Trade Expo Indonesia ke-36 Indonesia tengah berupaya mengembangkan ekspor ke negara-negara non-tradisional salah satunya ke Arab Saudi hal itu coba diwujudkan dengan melakukan perjanjian-perjanjian dalam bentuk nota kesepahaman pada gelaran bisnis forum di Trade Expo Indonesia ke-36 atau TEI Digital Edition 2021 sebagai bagian dari kegiatan itu maka pada 4 November dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Solusi Ekosistem Global Gurita Indonesia Saudi Chef Association secara virtual dimana Gurita dan Indonesia Saudi Chef Association membantu penetrasi barang-barang PT Solusi Ekosistem dari Indonesia ke Arab Saudi perwakilan Kementerian Perdagangan di Arab Saudi juga telah menginisiasi berdirinya loka pasar khusus produk Indonesia melalui Indomajar.com dimana seperti disampaikan Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan Marolob Mainggolan saat membuka diskusi daring menjadi bagian dari upaya penetrasi pasar di negara-negara non-tradisional khususnya Arab Saudi Perkembangan baru dari kebijakan di Arab Saudi yang tentu saja ini menjadi satu bagian yang cukup penting di dalam kita melakukan penetrasi pasar ke Arab Saudi dikembangkannya ekspor ke negara-negara non-tradisional memang menjadi bagian dari upaya pemerintah membidik penjualan produk-produk unggulan ke mitra dagang potensial baru yang pasarnya belum dimanfaatkan maksimal oleh eksportir nasional Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan TEI Digital Edition 2021 dapat membukukan transaksi senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 50% dibandingkan target 2020 sebesar 1 miliar dolar Tim Kantor Berita Antara mewartakan MOU antara PT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!